Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik, Amin Anak-anak kelas 5, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kalau kabar kalian semuanya baik, sama seperti teacher Menda Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita akan membaca firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Kita nyanyi dulu yuk, kita angkat satu pujian, ku tak membawa apapun juga Persiapkan hati kita yuk semuanya dengan sungguh-sungguh berdoa Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia Ku tinggal semua, pada akhirnya, saat ku kembali ke surga Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yang menfaat dan setia padamu Bapak Kemana pun ku bawa, kemana pun ku bawa, hati yang menyembah Dalam roda dan kebenaran, sampai selamanya Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yang menfaat dan setia padamu Bapak Ke mana pun ku bawa, hati yang menyembah Dalam roda dan kebenaran, sampai selamanya Dalam roda dan kebenaran, sampai selamanya Kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Kami bersyukur, kami kembali boleh datang Kepada Tuhan pagi hari ini, sebelum kami mulai pembelajaran kami Tuhan, kami tahu tanpa Tuhan Kami gak bisa mengikuti pembelajaran hari ini Dan melakukan segala sesuatu aktivitas kami Tuhan, kami serahkan raw jiwa dan tubuh kami kepada Tuhan Kau yang menguasai hati dan pikiran kami Kau yang mengendalikan kami Bahkan semua anak-anak yang ada di rumah Biar roh penundukan diri kepada Kristus Itu turun bagi semua anak-anak yang ada di rumah Tolong mereka supaya menangkap Apa yang menjadi pesan di si hati Tuhan Lewat pembelajaran yang akan disampaikan hari ini Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin Baiklah anak-anak semuanya Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kita Dengan tema Hanya di dalam Yesus Ayat Alkitab Selanjutnya nanti anak-anak bisa buka di rumah Roma 5 ayat 10 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 Subtemanya adalah kurban yang sempurna Bagi manusia Kematian tidak pernah memberi sukacita Semua orang akan merasa kehilangan dan kesedihan yang mendalam Ketika mengalami yang namanya dukacita Kadang-kadang ada yang tidak bisa mengatasi rasa sedih itu dalam waktu singkat Jadi nangis terus menerus Susah Susah move on dia sayang Manusia tidak dapat merancang kematiannya Karena Kematian ditentukan oleh Allah Allah lah yang menentukan Kita itu matinya kapan Semuanya Hidup kita ada di tangannya Tuhan Kematian Yesus Bertujuan untuk mempermalukan Yesus di depan banyak orang Namun Semua proses yang terjadi pada akhirnya menunjukkan kemuliaannya Jadi mungkin di awalnya Orang mikir Yesus mati mempermalukan dirinya sendiri Ternyata tidak Justru untuk menunjukkan kemuliaannya Dalam kitab imamat Allah memberikan semua peraturan tentang kurban Bahkan cara mempersembahkannya Dan penyajiannya seperti apa Jadi tidak sembarangan juga kurbannya Ada aturan-aturannya Harus bagaimana Harus seperti apa Kurban sembelihan dianggap sempurna Dan diterima oleh Allah Apabila memenuhi semua peraturan yang diminta oleh Allah Yesus yang dikurbankan Sempurna bukan hanya sesuai aturan Yahudi Yesus itu tidak bercelah Ia menjadi kurban yang dikenan oleh Allah Jadi Yesus rela dikurbankan Demi menebus dosa manusia Lewat apa? Lewat karya penyalipannya Untuk menebus dosa manusia Diperlukan satu kurban yang sempurna Yang suci dan kudus Yang tak bercacat celah Siapa yang bisa? Hanya Yesus Kristus Yang dapat memenuhi tuntutan itu Jadi yang bisa menolong manusia Menyelamatkan manusia adalah Orang yang tidak berdosa Yang kudus yang tidak bercacat Manusia tidak ada yang bisa menolong Siapapun tidak bisa Hanya Yesus Yesus datang ke dunia ini Untuk menjalankan tugas khusus Yang diberikan Allah pada Yang diberikan Allah Bapak kepadanya Jadi Yesus adalah Satu-satunya jalan keselamatan dan hidup Yesus lahir di mana? Di Bethlehem Bethlehem itu sebuah kota kecil Di dalam kandang domba Kelahirannya sudah menunjukkan Kerendahan seorang hamba Semasa hidupnya Yesus mengajar orang banyak Tentang kerajaan Allah Dan jalan keselamatan Jadi Tuhan Yesus itu suka Mengajar mulai dari kecil Mengajar Yang diajar itu Bukannya anak-anak Tapi orang-orang yang sudah Dewasa hukum ahli-ahli hukum Taurat Ia juga melakukan banyak muzizat Dan tanda azaib Jadi Tuhan Yesus dari kecil Sudah punya Hal-hal yang supranatural Yang dianugerahkan oleh Bapak di surga Banyak ajaran Yesus Yang ditolak oleh orang Yahudi Khususnya dari kalangan Pemimpin agama Yahudi Kenapa ditolak? Bukan karena ajarannya yang sesat Tetapi karena Ajaran Yesus Sering menunjukkan Kesalahan dan dosa mereka Dimana-mana Orang ditolak Karena berbuat jahat Kalau ini Yesus ditolak Karena Gak ditemukan kesalahannya Sebenarnya Justru Yesus yang menunjukkan Kesalahan Orang-orang Orang-orang Ahli hukum Taurat tadi Sampai suatu waktu Mereka menuduh Yesus Menghujat Allah Padahal kan Gak mungkin dong Yesus menghujat Allah Kebencian dan tuduhan Bertambah banyak Karena mereka Tidak menemukan Kesalahannya Semakin kesalahan Yesus Tidak ditemukan Semakin benci Orang Yahudi Atau orang-orang Ahli Taurat itu Kepadanya Mereka Makin iri Dalam kebencian Yang besar Mereka Waktu itu Berteriak-teriak Kita ingat Kisah tentang Penyalipan Yesus Mereka bilang apa Enyahkanlah dia Lepaskan Barabas Bagi kami Sementara Barabas itu Orang jahat Tapi mereka Lebih memilih Orang jahat Dibebaskan Daripada Yesus Karena waktu itu Zaman itu Ada hari-hari tertentu Dimana boleh Membebaskan Satu tawanan Ya Hari perayaan gitu Dan mereka Memilih Bukan Yesus yang Dibebaskan Tapi si Barabas Orang jahat itu Karena Pilatus Hendak melepaskan Yesus Pilatus tahu Kalau Yesus itu gak bersalah Dia berusaha untuk Membebaskannya Tapi mereka Berteriak Semakin ganas Membalasnya Salipkan dia Salipkan dia Salipkan dia Kata Kata mereka Kepada Pilatus Yesus akhirnya Disalipkan Tapi Bukan karena Kesalahannya Melainkan karena Kebencian Manusia Kepadanya Bukan hanya Menyiksa Yesus Bahkan Yesus juga Disalipkan Jubahnya Pun diundi Tapi Sesungguhnya Semua ini harus Terjadi Supaya Firman Tuhan Digenapi Seperti yang tertulis di Masmur 22.19 Yesus menjadi Kurban Dan mengorbankan Dirinya sendiri Semua dilakukan Demi keselamatan Dan kehidupan Manusia Tidak ada Kurban lain Yang paling sempurna Selain Yesus Kristus Ia tidak Bercacat Dan tak berdosa Manusia Bisa ditebus Dengan kurban Kurban Yang sempurna Jadi Hanya Yesus Yang bisa menyelamatkan Kita lewat Pengorbanannya Karena Yesus Kudus Tak bercacat Jelah Yohanes 14 Berkata Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Jadi Yesus itulah Jalan keselamatan Dan hidup Karena lewat Yesus lah Kita boleh Berjumpa dengan Bapak Di surga Berkenan Kepada Bapak Kita bisa Dekat sama Bapak Kenapa? Karena Yesus sudah menanggung Dosa-dosa kita semuanya Tugas kita adalah Mengerjakan keselamatan itu Supaya tidak hilang Supaya kita semuanya Kalau dipanggil Tuhan Kalau meninggal Masuk Masuk surga Jadi Keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus Lewat pengorbanan dikai salib Harus kita Hargai Harus kita jaga Gak boleh disiasiakan Makanya kita harus Hidup kudus Menyenangkan hatinya Tuhan Hanya Yesus Satu-satunya jalan Keselamatan Dan hidup Hanya di dalam Yesus Kristus Manusia berdosa Beroleh Kebenaran Beroleh apalagi Penebusan Dan Pendamaian Dengan Allah Karena lewat Yesus lah Kita Dibenarkan Kita ditebus Terus kita Diperdamaikan Dengan Allah Sehingga kita Boleh Berhubungan baik Dengan Bapak di surga Kita bisa menganggap dia Seperti Bapak kita sendiri Lewat siapa Lewat pengorbanannya Tuhan Yesus Jadi Yesus Adalah kurban Yang Telah Menebus Dosa kita Dia rela dikurbankan Demi menebus Dosa kita Jadi kita harus Menghargai pengorbanannya Dengan cara bagaimana Kita harus Senantai saya bersyukur Di depan Tuhan Hidup kita Harus kita jaga Ya Jadi anak berkat Dimanapun berada Waktu kamu sekolah Belajarlah Jadi anak yang baik Jadi Murid yang baik Paham ya Sayang semuanya Untuk homeworknya Kita tugasnya Gampang Yaitu Membuat puisi tentang pengorbanan Yesus di kayu salib Minimal 8 baris Tidak boleh ambil dari internet Teacher mau di karang Sendiri Tulis di buku latihan Dibacakan Dan divideokan Saat membacakannya Deadlinenya Terakhir Hari Senin Karena Sabtu minggu kan libur Jadi kalian bisa mikir Bisa bermeditasi Mau bikin puisinya seperti apa Do your best And God bless you kids Terima kasih semuanya Tetap semangat Tuhan Yesus Memberkati Kita berdoa Bapak Kami bersyukur Kami sudah selesai belajar Terima kasih Buat pembelajaran Yang boleh Kami pelajari hari ini Mengajarkan kami Untuk lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan Mengingatkan kami Betapa besarnya pengorbanan Bagi kami Terima kasih Tuhan Berkat lu turun bagi kami semua Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amen Amin 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 Amin